selamat menikmati dan berharap Sobat Muwadi semuanya dalam keadaan yang sehat dan semangat nah pada hari ini Rumah Sakit Umum Darah Muwadi mempunyai acara yang sangat spesial live streaming hari ini bertepatan dengan peringatan hari PPOK Sedunia atau World COPD Day dengan tema Your Lungs for Life nah karena acara hari ini juga spesial kita hari ini akan bintang-bintang akan membahas masalah tentang PPOK telah hadir bersama kita dua pembicara yang sangat kompeten di bidangnya tidak perlu lagi diragukan bersama saya Linda Subroto selama satu jam ke depan kita akan membahas mengenai PPOK nah bersama kita telah hadir dua pembicara yang sangat tidak asing lagi ya sudah sering merahwini di dunia kesehatan khususnya di paru langsung saja yang pertama adalah selamat pagi selamat datang dokter Al-Farif Rahadjo ya selamat siang dokter Linda selamat siang dokter apa kabarnya dokter alhamdulillah sehat ya terima kasih dokter sudah meluangkan waktu untuk berbintang-bintang pada siang hari ini bersama kita selamat siang dokter artis dan putri spesialis paru mbiomet terima kasih dokter terima kasih dokter Linda terima kasih dokter sudah selamat siang semuanya selamat siang semuanya baik hari ini kita akan berbincang-bincang yang teriak mengenai PPOK apa itu PPOK mungkin masyarakat atau sobat muadhi belum banyak mengerti PPOK akhir-akhir ini dokter paru pasti dikaitkan dengan COVID tetapi dokter paru itu tidak hanya menangani COVID saja ada PPOK, ada TB, ada asma ya nanti kita akan berbicara lebih lanjut terima kasih dokter Linda, dokter Artrin dan sobat muadhi kebetulan hari ini kita kita BDPI Jabang Surakarta juga bersama dengan dokter muadhi disini acara pada muadhiwai disini kita berbincang ya tentang pemerintah hari PPOK sedunia jadi PPOK apa sih dok? oh iya betul jadi mungkin masyarakat mungkin masih banyak yang tidak familiar ya tidak tahu PPK apa mungkin yang lebih familiar dengan asma TBC gitu ya mungkin yang lebih ya COVID waktu itu COVID ya PPOK seperti apa ya jadi kalau secara awam mungkin mungkin kadang sering dianggap kayak asma seperti itu ya padahal ada definisi tersendiri untuk PPOK ya disini jadi PPOK itu merupakan suatu penyakit kronik ya ya asma juga kronik ya cuma gangguannya itu lebih ke press stand ya jadi menetap dan akan semakin progresif ya dan diakibatkan oleh bisa karena gas atau iritan gas iritan atau yang toksik yang menyebabkan kerusakan di paru dan ternyata kalau di apa dari penelitian PPOK itu penyebab kematian nomor 4 di dunia ya jadi kasusnya cukup banyak mungkin kadang masyarakat tidak paham bahwa tahunya sesek mengi itu hanya asma itu itu yang mungkin kita mengenalkan apa sih PPOK seperti itu ya kemudian untuk gejalanya juga ternyata sebagian akan mirip dengan asma ya jadi ada sesak nafas ada kadang bisa ada apa ada mengi juga ya nyeri dada misalkan pada kondisi oksigenasi yang apa berat kurangnya ya jadi kemudian juga batuk ya berdahak ya kalau bisa komplikasi juga ke jantung sampai akibatnya jadi tidak udah matungkai terus karena sesak nafas nafsu makan turun ya jadi orangnya tidak akan kurus seperti itu ya mungkin sebagian gejalannya seperti itu tapi untuk risiko ya risikonya biasanya kalau asma kan lebih ke riwayat alergi biasanya ada bakat atau atopi istilahnya ya jadi kalau alergi yang menyebabkan serangan misalkan debu atau cuaca dingin kalau PPOK itu lebih karena pajanan dari gas gas iritan atau yang toksik ya makanya ini sekarang kan asap rokok terutama sebagai penyebab 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 utama PPOK adalah asap rokok ya misalkan polusi udara ya misalkan dekat pabrik juga ada risiko mungkin polusi dari kendaraan ya ataupun di tempat kerja atau juga infeksi yang berulang gitu jadi itu untuk faktor risikonya jadi sebagian besar ini faktor luarnya yang dominan ya jadi kalau asma mungkin karena dari dalam jadi apa karena faktor alerginya dipicu oleh pajanan luar juga tapi mungkin penyebabnya mungkin lebih apa untuk penyebab gas iritan lebih apa sering pada kasus yang PPOK kemudian untuk cara diagnosis ya jadi untuk diagnosisnya ya biasanya kalau pasien-pasien makanya yang baik itu ada keluhan keluhan di rumah ada batuk-batuk ada yang tidak sembuh-sembuh berulang ya kebetulan dia juga ada riwayat merokok dan juga ada sesak nafas ya yang mungkin selalu lama semakin memberat ya mungkin harus segera diperiksakan ya ke fase kesehatan terdekat ya mungkin kalau bisa malah bisa misalkan pas kondisi serangan apa sesak serali bisa langsung ke IGD gitu ya dan nanti bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan ya jadi misalkan ada mengikmen ada ada ronsen dan juga nanti ada pemeriksaan faal paru atau kita sering sebut spirometri untuk mengetahui apakah ada hambatan aliran udara atau ada penyempitan seluruh nafas atau tidak dari hasil pemeriksaan spirometri gitu dan untuk penanganannya ya penanganan pasien PPOK secara umum ya adalah pertama adalah kalau yang penting adalah menghindari ya menjadi pencetusnya apa ya kalau infeksi pacaran ya bisa dihindari seperti itu tapi untuk maintenance-nya misalkan dengan medikamentosa ya ada obat ya yang ditemukan ada obat-obat yang dihirup atau disemprot atau dihirup misalkan kita obat-obat inhaler ya yang disedot gitu kemudian juga jangan lupa pasiennya juga tetap ada vaksinasi imunisasi terus olahraga seperti itu ya tapi kalau secara umum seperti itu dan karena penyakitnya sebenarnya bisa dicegah ya kalau bisa jangan sampai sakit ya dan bisa diobati ya untuk mencegah ke arah komplikasi dari penyakitnya gitu terus terus apa ya jadi untuk ya silahkan ya kalau banyak ngomong ya oke ya maksudnya malah jadi mendengar kuliah dari dokter Farreh seru seru makanya mau kembang lagi dok ini kan spesial acaranya ya ya itu benar dokter Farreh sudah banyak menjelaskan penyempitan saluran nafas orang taunya asma benar dok maksudnya memang kebanyakan ya dok kesannya kalau sekarang itu yang punya PPOK penyakit paru obstruktif kronit obstruktif itu maksudnya ini penyempitan saluran nafas mungkin orang memang benar tidak tidak apa namanya agak sedikit awam lah dengan istilah PPOK pokoknya kalau orang sesesek ngomongnya kan asma kalau kita tanya pasiennya kan ya kan ada riwayat seperti ini sebelumnya mungkin datang ke IGD sesak-sesak oh iya dulu pernah nih punya asma pasti ngomongnya seperti itu tapi apakah memang itu benar asma karena ini dokter Farreh dari cerita sebenarnya gejalannya mirip ya dok tapi apa yang melandasi ya istilahnya bagaimana penyakit itu muncul sebenarnya berbeda dan ini menjadi concern buat kita karena ya akhirnya PPOK semakin banyak ya karena apa angka life expectancy atau angka hidup kita itu juga semakin panjang ya dok ya maksudnya dibandingkan kita semakin maju pengetahuan semakin baik teknologi semakin berkembang akhirnya angka ketahanan hidup itu meningkat dan akhirnya menyebabkan kita semakin terpapar ya untuk tadi ya disebutkan terpapar kayak gas-gas atau asap rokok dan sebagainya jadi lifestyle kita ya sekali lagi dan akhirnya kecenderungan kecenderungan seseorang pada apa ya kehidupan lanjutnya itu banyak terkena penyakit kronis ya penyakit kronis saluran nafas dalam hal ini PPOK walaupun hati-hati ya bukan berarti juga yang tua-tua nanti baru bisa kena PPOK ya dok ya karena itu tadi paparan tadi kan bisa dicegang rokok misalnya ya kan ternyata kita ngerokoknya dari sekarang anak-anak kecil udah ngerokok misalnya karena SMP udah mulai bayang belajar itu ya belajar merokok itu yang kurang bagus ya mungkin perlu apa ya jadi perhatian ya jadi untuk masalah pencegahan kebiasaan merokok jadi mungkin gak sampai tua-tua banget kok sudah ada keluhan gitu ya dok ya kalau dulu kan seringnya kita menganggap bahwa merokok itu sekarang 20-an ya jadi 40-an baru kelihatan penyakit ke arah PPOK sekarang memang karena usia merokok juga semakin apa ya jadi semakin muda ya jadi ya semakin dini mungkin juga apa onset penyakitnya bisa juga semakin muda seperti itu jadi makanya temanya kali ini sangat tepat sekali juga ya usia ya dok ya tidak hanya untuk orang-orang suasana tetapi pencegahannya baru sedini mungkin jadi paru-paru oke lah kita mungkin nah paru-paru yaudah bisa nafas ya emang paru-paru fungsinya begitu tapi bukan hanya itu ya memang harus kita jaga supaya kualitas hidup kita dari awal sampai akhir hayat kita ya baik gitu ya gitu karena paru adalah kayak investasi buat kita ya jadi kita cuma diberi paru cuma dua ya begitu rusak gak bisa diganti lagi ya apalagi sekarang transplantasi paru masih hal yang agak susah dilakukan ya mungkin berbeda dengan jantung yang sudah berhasil atau ginjal yang sudah transplantasi organ ya tapi kalau organ paru untuk transplantasi yang saya tahu keberhasilannya sangat kecil dan komplikasinya cukup banyak gitu ya jadi pentingnya kita menjaga paru kita agar tetap sehat ya jadi kalau kita menjaga betul-betul paru kita karena ya kita kalau gak punya paru bagaimana kita akan hidup yang baik seperti itu ya memang sudah ini ya dok sudah memang penting sekali ya ya dan mungkin kita lihat dulu dok sudah banyak pertanyaan ini karena sangat menarik perbincangan kita ya siang hari ini kita sobat dulu selamat siang sobat muardi yang ada di instagram facebook maupun youtube ya sudah ada pertanyaan ini yang pertama dokter dari mbak setiur ya ini ya selamat siang dokter mohon izin menanyakan terkait PPOK apakah untuk PPOK ini bisa terjadi bersamaan dengan asma monggo silahkan dokter Faris dulu mungkin dokter ya jadi kalau bersamaan jadi memang ada istilah kita apa ya overlap sindrom ya jadi mungkin maksudnya bisa ya apakah jadi kayak overlap sindrom jadi asma COPD overlap sindrom ACO jadi ya overlap jadi misalnya kalau dari proses seperti itu mungkin masih mungkin ya jadi dari pemeriksaannya ada kemiripan ke arah PPOK dan asmanya misalnya spirometri dan gejalanya begitu setahu saya seperti itu indoterapin menambahkan dokter ya ada ACO tadi ya asma COPD overlap jadi bener jadi feature itu apa ya jadi gejala-gejala karakteristik dari keduanya baik COPD maupun asma itu kayak gabung ya melebur jadi tapi memang nanti diagnosisnya kita ngomongnya sebagai ACO maksudnya bukan yang terus kayak oh ini si opedus diri asma itu sendiri begitu cuma mungkin maksudnya orang memang awalnya punya riwayat asma itu mungkin bisa jangka dok tapi ternyata ending-endingnya mungkin semakin progresif ya pada usia lanjutnya apa seperti klinisnya memang seperti orang PPOK lah itu mungkin juga terjadi orang-orang yang memang asma tapi mengalami airway remodeling jadi sudah ada perubahan struktur ya dari saluran nafasnya akhirnya pada saat pemeriksaan fungsi paru misalnya dengan spirometri mungkin dulu waktu awal apa waktu masih baik lah fungsi parunya ya dengan diberi pelegaan nafas atau beruntung dilater responnya masih bagus gitu ya tapi semakin lama kok semakin jelek jadi karakteristiknya memang seakan-akan kayak bergeser kayak akara PPOK nah itu karena dia mengalami remodeling tadi perubahan struktur saluran nafas itu bisa seperti itu juga bisa memang bisa berjalan bersama ya dokter ya bisa asma dulu awalnya kemudian semakin bertambahnya usia bisa jadi PPOK juga ya dok ya walaupun tetap kita suka ngomong diagnosisnya awalnya dia juga dari asma tahu ya mungkin kadang tergantung juga pada timing kita diagnosisnya ya dok ya kadang kan mungkin kita kalau misalnya tahu riwayat itu dari awal seseorang itu mungkin kita kan bisa bilang oh ya ini memang asma tapi dia semakin jelek nih misalnya ya tapi kalau misalnya kita mungkin bertemu atau mendiagnosis pasien itu pada saat mungkin sudah over life karena kalau tadi definisi dari aco itu kan biasanya ya kalau di anamesis katanya pada saat muda dia mungkin punya riwayat yang kayak asma sering sesak gitu ya dok ya sering mengi itu jadi mungkin kita pada saat itu kita akan bilang oh iya dia nih aco seperti itu ya baik terima kasih kemudian kita pertanyaan berikutnya ya dok ya ini banyak yang sudah bertanya dok dari instagram lagi dok dari Pak Atmo ya selamat siang dokter izin bertanya untuk pengobatan PPOK ini apakah sama dengan pengobatan asma dan apakah obat ini seumur hidup karena kan orang-orang oh obatnya lama seumur hidup nanti bagaimana dengan fungsi ginjal seperti itu ya dari dokter Artin Artin dulu oke jadi pengobatan kesannya mirip mungkin ya karena sama-sama diberikan pelega nafas ya dan juga pelega nafas lah obatnya obatnya memang paling baik bentuk yang isap tetapi untuk pilihan obatnya dalam artian kan asma juga ada derajatnya PPOK ada derajatnya nah itu apa pemilihan pakai obatnya yang mana dosisnya seberapa itu tentunya berbeda ya tetapi dasar obatnya istilahnya pelega nafasnya kemudian ada entah itu apa ya arti muskaremic agent yang punya pelega nafas yang ada yang pakai steroid juga ya itu sebenarnya prinsipnya bentuknya sama tetapi masalah pilihan obatnya dan dosisnya tentunya berbeda sesuai dengan derajatnya masing-masing iya karena penilaian derajat asma dengan PPOK juga tentunya berbeda ya dan apakah pengobatan ini akan seumur hidup ya sebetulnya akan begitu karena kita jangan sampai diartikan ketergantungan nah kadang takutnya gitu ya kalau pakai obat ini ketergantungan nah itu yang harus dibalik cara berfikirnya bahkan bukan bukan berarti ketergantungan tetapi memang Anda atau pasien memerlukan itu untuk menjaga supaya kualitas hidupnya tetap baik gitu jadi sekarang kan obat ini kan bentuknya bagus ya dok lucu-lucu ya dok kayak mainan warna-warni jadi itu dosisnya minimal dan langsung ke seluruh nafas sehingga efek ke yang lain-lain atau efek ke sistemik entah itu ke jantung organ lain organ lain itu lebih minimal jadi jangan khawatir untuk pemakaian jangka panjang justru kalau malah mungkin sakit-sak nyet tidak terkontrol makanya suka-suka tidak sesuai dengan anjuran dari dokter atau kepatuhannya juga tidak pas nah takutnya tidak terkontrol malah sering kumat ya atau inserbasi terus fungsi paruhnya nanti akan semakin menurun begitu berarti kalau fungsi paruhnya menurun kualitas hidup kita juga ikut menurun ya dokter ya aktivitas terbatas ya dok ya takut nanti mau jalan-jalan mau rekreasi mau healing ya dok aduh ya nanti sesek ini jalan apa-apa kan jalan apa-apa jalan gitu ya gitu ya dok ya berarti memang harus selalu rutin menggunakan obat peleganya yang langsung ke saluran nafas langsung ya dokter ya jadi tidak perlu takut ada ketergantungan atau efek ke organ lain ya masih di pertanyaan di instagram nih dok dari Mas Hendra selamat siang dokter apakah ada pantangan makanan? nah ini dok pantangan makanan untuk pasien PPOK ini untuk pantangan makanan pinter dok biasanya iya bapak-bapak ini iya gimana dok jadi kalau makanan besitnya PPOK ya yang seimbang ya jelas ya harus seimbang ya memang pada PPOK apalagi yang udah jadi kalau keparahnya lebih parah yang udah sesek terus kadang-kadang nafas makannya kan kurang ya jadi mungkin masalah dietnya itu penting ya jadi pasien PPOK itu bernafasnya itu untuk apa ya jadi memerlukan energi tambahan yang seharusnya pasif jadi aktif untuk keluarkan apa jadi saya kira untuk kebutuhan kalorinya juga harus cukup ya selanjutnya juga protein jadi misalnya harus tetap seimbang tidak ada maksud dulu memang ada sempat hipotesis apa teori ya jadi kalau PPOK banyak lemaknya rendah karbohidrat dulu seperti itu ya tapi beberapa karena dianggap karbohidrat nanti dipecah jadi CO2 jadi tidak semudah itu di metabolisme seperti itu jadi memang kalau lemak terlalu tinggi juga tidak nyaman buat pasien PPOK karena dia dicerna lebih lama di lambung ya otomatis pasien yang udah sesek kalau di lambungnya penuh terus rasanya juga begitu ya begah gitu ya jadi misalnya kalau saya sih lebih ke gizi yang seimbang ya harus dihitung apa ya kalorinya proteinnya juga harus baik karena kebutuhan proteinnya juga harus cukup juga ya jadi jadi kalau untuk pantangan maksudnya pantangan ya lihat karena ada komorbid juga ya kalau ada diabetesnya ada jantung ya hindari juga makanan yang mungkin pengaruh terhadap penyakit komorbidnya iya dok kadang kalau pasien PPOK itu kan kurus-kurus ya dok kurus-kurus biar gemuk biar berat badannya nambah makan gorengan makan lemak gitu ya dok ya jadi harus seimbang ya dok ya harus seimbang kalau gorengan gitu nggak sehat ya dok akhirnya nanti kolesterol lagi ya apalagi dia karena PPOK kan tadi komplikasinya kan ke kardio maskuler juga ya jadi nanti khawatirnya memperberat komplikasinya jadi 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 seimbang ya dan juga tidak hanya cuma makanan tapi juga olahraga aktivitas oh iya betul olahraga aktivitas mungkin itu ya dok saya terakhir ada tambahan dok untuk diet makanan dok diet makanan menyambung yang masalah olahraga ya ini soalnya mumpung ada ini juga sekalian itu ada pertanyaan dari Facebook mungkin saya bacakan sekalian ya dok Facebook dari Mas Damar ini dok selamat siang dokter izin bertanya apakah seseorang yang menderita asma tetap diperbolehkan olahraga dan apa yang direkomendasikan dokter jadi tadi walaupun nyangkutnya Mas Damar tanya tentang asma ya tapi makalah kita sambungkan juga ke PPOK ya tadi menyambung dietur fare selain gisi tadi ya harus diperhatikan makanan seimbang tapi aktivitasnya ya dok ya harus ada aktivitas fisik dalam perhatian olahraga itu perlu jadi memang ya harus tetap harus gitu ya tapi bentuk olahraga bukan berarti yang berarti harus yang apa sekarang ikut maraton sepeda dok ya sepedanya sepeda mungkin masih tergantung nah tergantung dari derajat apa istilah ya derajat berat dari penyakit-penyakit obstruksi ini ya entah itu asma ataupun PPOK ya jadi kesepedaan ya tidak salah juga boleh atau sepeda bisa statis ya dok ya sepeda bisa statis gak harus yang dijalan hati-hati tapi di jalan itu bukan apa-apa ya juga ada paparan asap misalnya gitu kan bisa memicu gitu kan menambah sesek ya jadi kalau misalnya jalan-jalannya di tempat yang seger tidak banyak lalu-lalu kendaraan dan nyantai ya monggo saja gitu ya tapi prinsipnya tidak yang berapa puluh kilo ya gitu ya jadi harus disesuaikan ya jalan silahkan jalan-jalan ya tidak harus yang ngoyo lari boten terus kemudian senam nah senam itu kalau asma sendiri ada ya dok ya senam asma tapi sebenarnya itu baik sekali untuk apapun ya dok ya senam pernapasan katakanlah ya dok jadi tidak hanya untuk oh kalau itu senam asma cuma orang yang sakit asma aja enggak justru ya kita semua ini sebenarnya ya untuk menjaga paruh kita atau sistem pernapasan kita tetap baik ya jadi olahraga yang hal pernapasan ya itu banyak sekarang sih sebenarnya ya kalau misalnya Sobat Muardi mau melihat kayak di Youtube dan lain sebagainya ya cuma ya sarannya kalau melihat itu dari sumber yang terpercaya ya dok ya jadi juga jangan sebarangan semuanya dikiru ya supaya apa safety ya aman juga jadi memang perlu berenang misalnya berenang ya bagus juga karena berenang itu melatih pernapasan juga ya kekuatan otot juga dilatih tapi juga hati-hati tetap intinya disesuaikan dengan kemampuan dan kalau misalnya nih misalnya pada pasien asma enggak tahan dingin iya betul perenang airnya dingin yuk tambahan iya dok jadi itu ya faktor-faktor itu yang perlu diperhatikan jadi aktivitas olahraga itu ya harus harus penting tapi memang dikontrol diukur sendiri dari kadernya ya dok ya masing-masing jadi bukan jangan dikirkan olahraga yang harus lari atau berat itu tidak apapun beraktivitas ya kan hanya stretching itu sudah cukup ya dok sebetulnya dok ya iya nanti tergantung dengan kondisi masing-masing maka dari itu monggo bisa konsultasi juga ya dokter kemuardi kalau misalnya ini yang di Soloraya ya kan nah kita juga bisa bareng-bareng sama dokter ya dok fisioterapi ya fisioterapi ya dokter rehab nanti bagaimana gerakan-gerakan yang bisa membantu untuk menguatkan otototot nafas itu bisa juga gitu nah ngomong-ngomong tentang senam nih dok nah kita ini besok minggu ya dok ini sekedar intermeso iklan nih dok besok minggu nih Sobat Moardi yang ada di Instagram, Youtube, dan Facebook tanggal 20 20 ini hari Rabu ya dok Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari lagi Sobat Moardi kita akan ada acara ya dok ya ada senam juga senam asma kemudian kita ada konsultasi nanti Sobat Moardi yang ingin berkonsultasi langsung ketemu langsung melihat wajah ganteng dokter Farih melihat wajah cantik dokter Artrin ini juga wajah cantik dokter Linda ada iya dok nanti bisa langsung datang di Car Free Day hari Minggu tanggal 20 November nanti kita spotnya ada di depan Solo Green Mall ya dok ya datang pagi kita ada senam habis itu bisa ngobrol-ngobrol dengan kita gitu ya dok ya teman-teman senam ya dok ya dok ya ini ada pertanyaan lagi mungkin gini dok jadi kalau pasien PPOK itu kan tadi kita sudah banyak membahas mengenai pengobatan-pengobatan ya dok kira-kira dok pencegahan selain hidup sehat selain kita olahraga makanan bergisi itu kalau sekarang itu kan ada vaksin Covid ada imunisasi nah kira-kira dok di PPOK ini ada vaksinnya enggak dok biar enggak mudah PPOK atau tidak mudah ekstraserbasi monggo dr. Fahri ya salah satu kata laksana untuk PPOK ya ya selain tadi pengobatan terus aktivitas fisik ya ya adalah dengan vaksinasi ya ada ya dok ya berarti ya tapi bukan untuk mencegah PPOK tapi mencegah eksastrobasinya mencegah ya 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 Jadi disarankan pada pasien-pasien yang sudah sepuh ya, DPRK ada 60 tahun, mungkin lebih disarankan menggunakan vaksin influenza dan juga penerima fokus lebih bagus ya, ditambah dengan penerima fokus ya, jadi misalkan kena ada, karena udah punya daya tahan yang lebih baik, jadi kalau kena flu tidak berat, jadi mencegah eksaservasi. Sebaiknya walaupun pasien-pasien memang disarankan untuk vaksin, immunisasi influenza, tapi memang setahu saya belum masuk PBCS ya, tapi manfaatnya cukup baik ya untuk mencegah. Memang ini dokter bukti untuk menurunkan, mengurangi kejadian sesek ya dok ya. Baik kita kembali lagi nih dok, ke Facebook ini ada Mbak Wina, nah Mbak Wina ini sering sekali ini Sobat Muardi yang sering atau aktif mengikuti live streaming ini, ada pertanyaan dari Mbak Wina nih dok. Dokter Artrin, Assalamualaikum Dr. Fahri, saya penyintas autoimun dok, dan saya punya komorbin asma, bronkitis, sinusitis, hipertensi, apakah asma dan bronkitis ini termasuk PPOK dok? Asma saya sering kambuh dok, saya rutin senam asma. Monggo dokter Artrin, monggo dok. Halo, Mbak Wina. Gimana Mbak Wina, lagi mondo ini? Iya, ternyata dok. Di ponorogo. Di ponorogo, iya. Oh, saya serbasi ya. Sama ini, hanya 7-9 dok. Mbak Wina, semoga amu ya Mbak ya. Cepat baik ya, sehat. Iya, cepat pulih. Ini Mbak Wina ini semakannya luar biasa ya, beberapa kali ketemu saya dengan Mbak Wina ini ya. Luar biasa. Gimana Mbak Wina ya, jadi, apa namanya, asma ya, bronkitis termasuk PPOK. Nah, kalau misalnya memang asma, sebenarnya gini Mbak Wina, jadi bukan berarti asma adalah bagian dari PPOK. Nah, karena tadi sudah dijelaskan dari dokter Artrin, walaupun gejalanya kurang lebih mirip ya. Bisa bunyi ngik-ngik ya, tetapi bagaimana proses penyakit ini bisa terjadi ya, atau kita bilang patogenesisnya, itu memang berbeda ya. Kalau dari Mbak Wina ini, Mbak Wina memang punya autoimun dan memang ada asmanya gitu tadi ya. Nah, kenapa kok Mbak Wina memang sering kambuh, ya, suka, susah dikontrol mungkin ya, karena ada faktor-faktor yang Mbak Wina ini juga, soalnya ada RA, ada estrogen, ada, apalagi ya Mbak Wina, banyak ya Mbak Wina. Jadi, banyak faktor-faktor yang menyebabkan gampang untuk terjadi flare atau exacerbasi. Jadi, kalau flare-nya misalnya autoimunnya Mbak Wina juga flare, nah asmanya juga bisa jadi ikut, semuanya ikut ini. Exacerbasi juga dok ya? Nah, bagus sekali kalau Mbak Wina rutin melakukan senam asma, jadi jangan butuh semangat gitu Mbak Wina ya, maksudnya jangan pernah merasa, wah percuma aku udah senam asma kok yuk masih begini-begini saja. Ya, itu tidak, tetap Mbak Wina ya, tetap gunakan obat rutin, baik obat rutin untuk autoimunnya Mbak Wina ya, untuk asmanya Mbak Wina, kemudian, apa, olahraga rutin senam asma itu benar-benar tetap bagus untuk dilakukan, tidak ada ruginya sama sekali ya. Cuma memang, keadaan kasusnya Mbak Wina untuk menjaga supaya tetap stabil, nah itu memang agak susah. Tetapi, luar biasa sekali Mbak Wina ini, apa sih istilahnya? Semangatnya. Iya, tetap semangat dan concern sekali sebenarnya dengan apa, apa ya, penyakitnya Mbak Wina ini. Istilahnya, oh saya berarti begini, begini. Jadi, saya yakin Mbak Wina pasti bisa melalui dan bisa menjaga lebih baik. Karena mungkin kalau orang lain yang bukan Mbak Wina mungkin sudah kesulitan. Banyak pikiran gitu ya dok ya. Jadi, memang effortnya lebih ya Mbak Wina ya, maksudnya Mbak Wina harus berusaha untuk lebih dibandingkan misalnya dengan pasien asma lain mungkin menjaganya kata-kata dalam tanda kutip lebih mudah ya. Tapi kalau Mbak Wina mungkin agak lebih susah, nggak apa-apa ya, tetap semangat, tetap dilakukan pengobatan-pengobatannya, ya pola hidup sehat, makannya baik, senang asma, tetap dilakukan ya. Jangan lupa pokoknya kontrol rutin itu ya. Ini moga-moga ya Mbak Wina ya, di Konorogo nih. Konorogo, iya dok, jauh nih dok. Aduh. Semoga lekas pulih, beraktifitas lagi. Nanti semangat lagi untuk mengikuti semua online streaming. Nanti ketemu lagi di Solo, ya Mbak Wina ya. Mas Sendi Arya. Selamat siang dokter. Apakah PPOK itu dapat disebabkan hanya karena merokok dok? Dan apa bisa terkena saat usia muda? Ya, monggo. Dokter Farih dulu dok. Ya, mungkin tadi sudah sampaikan ya, ada slide tadi, bahwa penyebab utama ya, mungkin yang paling banyak adalah kebiasaan merokok ya. Jadi, pajanan gas asap rokok itu yang membuat perubahan struktur dari saluran nafas ya, yang misalnya ada informasi kronis itu yang menyebabkan perubahan struktur di saluran nafas yang ada penyempitan, ada apa, yang ibadah karena, apa ya. Jadi, kalau fibrosisnya, kalau jaringan parut, tapi di dalamnya itu ya. Jadi, itu yang utama, tapi ternyata ada penyebab lain ya. Jadi, ternyata ada mungkin dari polusi, polusi baik itu dari pabrik, atau mungkin juga asal kendaraan bermotor, atau mungkin tempat pekerjaan yang banyak ya. Jadi, kadang bisa sebagai penyebab lain selain dari asap rokok. Tergantung ke pajanan. Jadi, rata-rata kalau merokok itu kurang lebih ada yang 20 tahun. Jadi, ketika awal merokok dianggap 20 tahun, pada umur 4 bulan masih sudah muncul mungkin ya. Nah, sekarang kalau usia merokoknya lebih muda, lebih dini otomatis mungkin juga, ya. Ya, dianggap kelainan parunya juga mungkin keluhannya akan muncul lebih awal. Seperti itu. Tapi memang selama ini yang kita mungkin di atas 40 tahun kita curiga kalau ada faktor risiko, kita lebih kemana ini ya penyakitnya ya. Walaupun memang tidak semua merokok jadi sakit, tapi kan, tapi penyebabnya untuk PPK adalah sebagian besar karena merokok. Karena asap, karena merokok ya. Ya, gitu. Jadi, bisa selain rokok, bisa. Gitu ya. Tapi yang paling banyak adalah pajanan asap rokok. Paling banyak asap rokok, dan mungkin saat usia muda ini belum terasa. Iya. Belum terasa. Gaya hidup. Sekarang kan kafe-kafe dok ya. Kafe, ngopi, nah itu bahaya tuh dok. Sambil mengerjakan tugas dok. Ini yang bahaya. Sambil mengerjakan tugas dok. Karena ini, covid ini kan semua BFH, banyak tugas di rumah, nongkrong gitu ya dok. Hati-hati mungkin tidak merokok tetapi ternyata juga terpapar asap rokok dari sekitar. Iya, iya dok. Tepat pekerjaan ya. Sama aja. Hand smoke ya dok. Oh, jadinya sama aja juga terpapar. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya nih dok. Dori, Mas Angga. Nah ini untuk pencegahannya apa dok nih? Kadang kalau kita, kita sendiri nggak merokok nih. Tetapi orang sekitar kita merokok. Atau semisal kita memang, aktivitas kita atau pekerjaan kita mengharuskan kita untuk tidak sengaja terkena paparan asap dok. Nah itu bagaimana dok, pencegahannya? Monggo, beter atrin. Jadi kalau misalnya sudah dijelaskan juga di awal ya, pencegahan, ya tapu jangan merokok. Yang kedua kalau kita nggak merokok terus gimana? Nah, ya bagaimanapun tetap kita harus berusaha menghindari. Misal kalau ada apa ya, kerumunan yang misalnya banyak orang rokok dan kita mau di situ ya udah. Kalau bisa kita jangan di situ duduknya. Minggir. Gitu lah ya. Tapi syukur kan sekarang aturan rokok walaupun mungkin tidak di semua tempat ya. Maksudnya apa, aturan ya dok tentang rokok oleh pemerintah itu juga sudah lebih baik ya. Istilahnya tempat-tempat ada yang tempat umum itu nggak boleh ada rokok dan sudah disediakan tempat khusus untuk rokok. Dan resto-resto atau cafe lumayanlah sekarang sudah ada pembedaan juga mau smoking atau non-smoking. Merokok atau tidak merokok itu bisa ada pilihan. Syukur itu bisa membantu kita untuk menjaga supaya kita tidak terima asap rokok ya. Terus kalaupun ya misalnya anda punya teman atau saudara atau mungkin orang di rumah yang mungkin ngerokok ya kalau bisa tetap membantu menyarankan ya dalam artian jangan ngerokok. Terus kalau misalnya ya dia ngerokoknya selalu di luar rumah. Jangan di dalam rokoknya itu meminimalisir walaupun pulang-pulang masih ada bau rokoknya dong. Kadang nempel. Nah itu juga baik. Tapi ya kita berusaha meminimalisir ya. Nah kalau tadi kita kerja di tempat-tempat yang memang ada asap ya. Kita kerjanya kerja lapangan lah ya. Menyak asap atau lebih. Ke pabrik gitu dong. Nah itu pakai masker ya itu bisa. Cuma memang masker itu masker apa dulu lah. Kalau memang perusahaan-perusahaan yang baik ya dengan paparan, paparan mungkin nggak cuma masalah asap ya. Tapi ada partikel atau apa ya debu-debu. Kecil nggak kelihatan mata itu. Ya debu-debu yang terkait dengan pekerjaannya. Ya semestinya sudah ada apa ya. Sudah diukur sebelumnya ya. Tingkat polusinya dan sebagian. Dan akhirnya alat pelindung diri apa sih yang kira-kira paling pas gitu ya. Misalnya kalau masker, masker itu karena masker banyak jenisnya ya. Masker banyak jenisnya. Jadi kadang ada yang untuk ini oke. Tapi ternyata untuk partikel atau debu yang ini ternyata nggak bisa. Masih nembus gitu ya. Gak mungkin ukuran-ukurannya ya. Ya ukuran-ukurannya. Jadi nggak bisa. Nah itu ikuti sesuai aturannya. Maksudnya ya. Jadi kalau memang harus pakai alat pelindung diri ya pakai. Pakai alat pelindung diri yang ini ya ikuti dan pakai dengan benar. Dengan tempat ya. Dengan pas. Opotor. Rapopo. Terus kemudian kebiasaan kita sekarang ini dok. Kita COVID nih gara-gara COVID kita pakai masker. Tapi sebenarnya imbasnya baik. Ya. Ya imbasnya baik. Walaupun orang bilang aduh enggak pakai masker. Ya. Tapi saya rasa itu masalah kebiasaan. Lama-lama juga terbiasa kan kita ya. Dan angka apa ya ekstraserbasi ya. Baik PPOK maupun asma pada masa COVID ini. Katanya memang dinilai itu turun dok gitu. Jadi ekstraserbasinya turun. Bukan jumlah kasusnya ya. Kalau kasusnya mungkin memang sudah PPOK dan asma. Tapi jumlah ekstraserbasi. Artinya apa? Kita dengan pakai masker seperti ini tuh. Melindungi kita dari apapun sebenarnya ya. Bukan cuma masalah COVID gitu. Entah itu asep pendaraan. Entah itu mungkin debu. Atau kuman virus apapun. Selain COVID jadi doknya pelu. Virus itu kan banyak ya. Enggak harus COVID ya. Jadi itu ternyata baik. Jadi kebiasaan pakai masker di tempat umum pun. Walaupun kita tidak sakit ya. Kalau kita mengindulikan presidennya yang sakit baru yang pakai. Pakai masker. Kita sehat gitu. Sebenarnya juga bagus ya di tempat umum. Yang banyak polusinya. Jadi. Walaupun nanti seukur COVID pandemi itu sudah hilang. Dan kita bebas tidak pakai masker lagi. Maksud saya. Kalau Anda memang perlu pakai masker. Di tempat-tempat tertentu yang menurut Anda tidak safe. Dalam arti yang berdebu atau apa. Itu hal yang baik saya rasa. Dan wajar sekali untuk dilakukan. Jadi jangan. Ah sudah tidak COVID lagi. Buka. Iya. Sebenarnya bukan masalah COVID sebenarnya. Nyatanya manfaatnya banyak sekali. Betul. Melindungi kita juga ya dok ya. Masker itu dari debu. Dari virus. Flu. Ya dok ya. Dari asap-asap kendaraan. Banyak sekali sekarang polusi ya dok ya. Tepkendaraan gitu ya. Ya dok. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Dari Instagram. Dari Mbak Bella. Ijin bertanya dokter. Untuk rokok vape. Untuk rokok vape. Apakah bahayanya sama dengan rokok sigaret dokter. Monggo. Dokter Fary. Ya. Langsung. Mungkin banyak yang berkata bahwa vape itu lebih aman ya. Karena itu bukan dibakar. Cuma itu uap gitu ya. Jadi. Tapi dipanggang. Ya. Tapi prinsipnya kan sebenarnya itu kalau melihat itu. Jadi itu pakai ada baterainya. Ada coilnya. Jadi kayak kawat kecil itu ya. Itu kan jadi api sebenarnya. Itu. Jadi kayak. Ini kalau nggak ada asap. Gimana cuma direbus mah ada. Kayak itu ya. Jadi kalau itu kayak. Direbus. Ya. Direbus gitu ya. Asapnya. Ya. Jadi. Prinsipnya ya. Sama ya. Sama bahayanya. Walaupun memang. Penelitian-penelitian masih berjalan. Efek. Dari. Vape. Vape. Vape itu. Ada yang bilang. Oh nggak ada nikotinya. Gitu. Ya kalau. Padahal orang rokok itu yang dicari lebih ke nikotinya sebenarnya. Kan yang dia membuat moodnya lebih bagus. Konsentrasinya lebih tinggi. Lebih tenang. Terus lebih tahan melek. Kan karena itu. Efek dari itu. Padahal efek yang nggak baiknya banyak sekali. Ya. Jadi. Sama saja. Iya sama saja. Sama saja. Dan. Beberapa penelitian kan juga menyebutkan bahwa. Logam apa juga cukup banyak yang di. Vape itu ya. Di penelitian dari. Bahwa rokok elektrik itu. Ternyata ya. Memang cukup. Banyak juga. Efek tidak baiknya. Ya. Hampir sama dengan. Asap. Rokok yang biasa. Rokok yang biasa. Cuma memang. Kalau. Asap rokok yang biasa. Mungkin nggak ada. Nggak perlu asbak ya. Itu. Lebih bersih. Lebih keren gitu ya. Ya. Tapi ya secara umum. Untuk efek ke salur nafas ya sama. Baunya kayaknya lebih wangi. Ya. Mungkin. Pilihan. Aroma-aromanya. Ya. Bawang lemon. Bawang apa. Itu ya. Sugar ya dok ya. Ya ini dok. Ada. Saya. Izin percepat ya dok. Karena ternyata banyak sekali yang mengikuti. Saking ini serunya. Saking menariknya ini PPOK ternyata nggak cuma usia tua saja. Tapi juga anak muda harus mulai mencegah dari sedih nih mungkin. Ya. Ini ada pertanyaan juga dokter dari Geranum. Siang dok. Ibu saya usia 66 tahun mengalami PPOK. Sekarang jadi susah makan dok. Dan sering dimuntahkan. Apakah ini pengaruh dari penyakitnya dok. Lalu bagaimana mengatasinya dok. Mbak Gia ya. Yang mengalami PPOK. Susah makan dan sering dimuntahkan. Nah. Apakah pengaruhnya dari penyakit PPOK. Bisa ya. Bisa nggak. Dalam akhirnya yang tadi. Bahwa PPOK itu akhirnya seringkali mempunyai komplikasi. Ya. Komplikasi. Jadi. Dan ini yang saya nggak tahu ya. Maksudnya ibu-ibunya Mbak Gia ini untuk PPOKnya pengebatannya apa. Ya. Apakah inhaler saja. Ya. Atau yang obat disap maksud saya. Obat disap. Obat semprot ya dok. Atau. Atau ada obat yang diminum. Ya. Obat yang diminum. Rutin atau tidak. Ya. Kadang-kadang. Ada yang istilahnya pengobatan yang. Apa ya. Ya. Ah pokoknya kalau sosok pakai obat minum ini mantep. Langsung plong. Ya. Tapi akhirnya pemakaiannya bisa terlalu berlebihan. Itu bisa. Nah efek-efek ini juga bisa akhirnya ke perut misalnya ya. Karena pemakaian jangka panjang. Seperti itu. Ya. Itu menimbulkan tidak nyaman. Ya. Jadi. Dan ada komobrit apa juga yang lain selain PPOK. Gula. Nah. Darah tinggi. Ya. Karena gula misalnya orang jadi kayak. Apa istilahnya tuh. Yang sarap-sarapnya juga terpengaruh. Neuropati. Neuropati. Ya. Itu juga bisa memberikan efek-efek yang bermacam-macam ya. Jadi. Itu tadi. Memang bisa ya. Bisa ada dalam artian. Mungkin efeknya bukan. Kalau orang PPOK pasti akan begitu. Itu tidak. Belum tentu. Ya. Tetapi. Karena dia banyak. Akhirnya. Komorbidnya. Banyak. Jadi. Keluhan-keluhan yang lain. Di luar. Keluhan. Sesak nafas. Ya. Itu bisa muncul. Ikut muncul. Seperti jantung dan lain sebagainya. Ya. Jadi saran saya Mbak Gia. Kalau misalnya memang sering seperti itu. Tetap harus kontrol. Disampaikan ke dokter. Biar di ases lebih lanjut. Apakah misal. Oh ini. Kayak orang mah. GERD. Gastroesophageal reflux disease. Jadi. Itu biar diperiksa. Jadi biar mendapatkan penanganan yang sesuai. Atau mungkin ternyata selama ini ada obat yang dikonsumsi. Yang ibu mungkin sudah tidak kuat. Atau bagaimana tidak bisa menoleransi ya. Supaya entah mungkin diganti. Atau di stop dan sebagainya. Jadi. Memang perlu dikaji lebih lanjut. Lanjut ya. Apalagi ibu sudah usia. 66. 66. Sudah usia lanjut. Beliatri. Jadi memang perlu perhatian khusus. Kadang banyak penyakitnya dok ya. Jadi lebih holistik ya. Maksudnya melakukan secara keseluruhan. Tidak hanya PPOK-nya saja. Ya. Jadi ya Mbak Gia ya. Monggo kalau sekitar Solo. Silahkan bisa. Datang ke Muaddi. Nanti ketemu Dr. Farih. Ketemu Dr. Artrin. Dan tim. Biar dikaji lebih lanjut lagi. Maksudnya kalau misalnya perlu. Ternyata ah pemeriksaan amen. Atau perlu di periksa oleh dokter. Selain dokter paruh. Kan kita di sini ada juga. Semuanya ya. Jadi bisa kita. Angkap kita di sini ya dok ya. Semua ada. Iya dok. Ini ada pertanyaan. Terakhir nih ya dok ya. Mungkin dari Mbak Yuljit. Selamat siang dokter. Oh saya Amel. Ijin bertanya dok. Faktor resiko PPOK bisa dari genetik atau tidak nih dok. Apakah ada hubungannya. Nah kadang orang itu juga berpikiran gitu dok. Bapak saya. Nenek saya. Kakek saya. Om saya. Nanti saya ketelaran juga atau tidak. Ya. Saya bisa punya atau tidak gitu dok. Genetik. Silahkan dok. Kalau genetik. Mungkin yang sudah diketahui itu. Yang defisiensi alpha-1-tripsin ya. Sebagai penyebab emphysema ya. Pemeriksaan gitu dok. Ya. Jadi untuk PPOK ada dua tipe ya. Kita tahu ada penyakit, ada yang emphysema. Tapi untuk yang. Sekarang hampir semua penyakit itu. Hubungannya dengan genetik ya. Genetik terus dipicu dari faktor lingkungan ya. Tapi karena kita juga nggak pernah periksa. Genetiknya ada apa nggak. Apa. Tahunya orang tua saya sehat semua kok. Saya merokok nggak apa-apa kaya deh. Lah kan kita nggak tahu sebenarnya genetik kita. Ada apa nggak penyakit. Karena kita nggak pernah periksa. Dan itu juga. Kalau periksa juga cukup mahal untuk genetik penyakit ya. Jadi kalau daripada apa. Emang dari itu ada. Jadi hampir semua penyakit yang sekarang bahwa tetap unsur dari genetik itu ada. Dan dipicu juga faktor lingkungannya. Jadi pemicu faktor luarnya lingkungannya. Jadi kalau ada apa nggak ya ada. Ya. Hubungannya. Cuma kalau genetik udah tahu orang tuanya sakit PPOK ya mungkin anak-anaknya atau mungkin cucunya ya mungkin harus dikasih tahu ya. Tidak hanya PPOK semua penyakit lah ya. Kayak diabetes mungkin juga ke arah. Gara tinggi. Ya gara tinggi. Cancer pun kanker pun juga genetiknya juga ada. Jadi kalau udah tahu ya memang menghindari faktor risikonya dihindari. Seperti itu. Ya paling bisa kita lakukan ya. Karena kita nggak tahu nggak periksa. Ini genetiknya apa Anda. Walaupun mungkin di luar biasa yang kayak seamame apa ya. Markernya penandanya. Sampai diambil mencegah atau mungkin seam ovarium udah diambil dulu. Karena memang bisa. Tapi kalau paru diambil parunya nggak bisa. Aduh. 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 Pak, penyanyi kita. Ya jadi mungkin kalau genetiknya kita ada genetiknya paru. Terus parunya diambil kita harus bagaimana. Lebihnya memang mencegah aja. Mencegah. Berarti faktor genetik kalau ada yang untuk memeriksa nya mahal. Berarti yang bisa kita lakukan yang paling irit murah adalah hidup sehat. Ya dok, yang hidup sehat, pola hidup sehat Rumusnya dari dulu ya sama loh sebenarnya Iya, iya, tapi kadang-kadang citing-citing gitu loh dok Citing-citing gitu loh dok, soalnya enak dok Ini ada pertanyaan lagi dok, ini ternyata dari Instagram Dari Mas Akbar Dok, ayah saya kebetulan saat ini dirawat di rumah sakit Dan seruangan dengan pasien yang batuk-batuk terus nih dok Dan mengeluarkan suara yang kurang nyaman dok Saya tanya suster, ternyata pasien PPOK Saya takut ayah saya tertulang Nah ini dok, genetik, tadi kita sudah bahas ya dok, genetik Kalau menular dok, apakah PPOK itu menular? PPOK itu tidak menular sebenarnya ya penyakit Jadi termasuk penyakit paru yang tidak menular Nah cuma tadi yang menyebabkan kumat itu apa? Tapi kumat bukan berarti harus infeksi juga loh ya Jadi orang PPOK misalnya kumatnya dia karena Wah ada habis kena debu apa atau terpapar aset apa Dia kumat atau mungkin dia flu ya Mungkin flu ringan aja kan kalau flu menular ya Flu kayak kita telah tularnya, flu tidak menular Lagi zaman hujan-hujan, musim-hujan gini, flu sudah selesai Mungkin orang tidak takut ya, kalau COVID takut Padahal jenis yang kedua ya Sebenarnya kurang lebih itu sama Jadi flu, kalau orang ngomong flu, kalau di luar negeri mungkin flu itu orang takut loh dok ya Kalau zaman dulu itu ya Karena kita mungkin negara tropis Jadi istilahnya flu menjadi suatu hal yang biasa Kalau di negara yang dingin banget, flu itu bisa jadi sangat mematikan Tapi maksudnya itu yang bisa menular itu adalah yang mencetuskan Kalau memang dia dicetuskan oleh infeksi Tetapi maksudnya bukan berarti Wah nanti saya kecuali PPOK-nya Itu tidak mencabar ya Jadi tidak menular Jadi tergantung pencetusnya yang pasien di sebelah bapak itu apa Jadi jangan terlalu pas-pas juga lah ya Tapi kalau tidak nyaman dengan batuknya Geruk-geruknya mengganggu tidur misalnya Minta pindah kamar, tapi tidak lakar Kadang-kadang memang mungkin tidak nyaman karena terganggu suaranya Karena kalau batuk itu tidak mengenal jam ya Rok ya Pagi iya, subuh iya, tengah malam iya Tapi tentu kalau di rumah sakit itu sudah ada aturannya Maksudnya begini, misal yang disendirikan Batuk-batuk arahnya pasien sakit TBC Jadi tidak pasti tidak akan dicampur dengan pasien-pasien lain yang tidak TBC Jadi semua sudah ada, itu sudah ada regulasinya Semua rumah sakit juga seperti itu Sudah ada plot tempatnya sendiri ya dokter ya Yang kira-kira menular di sini Yang tidak menular di sini Sama kalau kayak gini, kalau yang COVID-19 ya Pasti COVID-19 ada tempatnya khusus sendiri Jadi maksudnya jangan terlalu parno katakanlah gitu ya Yang penting Bapak syukur semoga ya segera sembuh Jaga tetap daya tahannya baik Tapi bagaimanapun namanya rumah sakit itu hukuman ya selimeran ya Jadi terlalu lama mondok juga tidak baik ya Kecuali memang harus mondok Dedikasinya ya Dikasinya pulang ya pulang Oh, nggak pulang segera pulang Itu aja ya Mas Akbar Segera pulang, ketemu dengan saudara lagi, main-main lagi Oh mana segera loh kalau di rumah ya Malah lebih cepat pemulihannya Karena merasa home sweet home Iya, iya Baik Ternyata dok, kita tidak terasa Sudah banyak berbingsang, sudah banyak mengobrol Sudah banyak pertanyaan ya Iya, sudah banyak pertanyaan juga Bisa nambah atau tidak Ya dok ya, saya terima kasih dulu sebelumnya Terima kasih sekali lagi dokter Farih, dokter Artrin Terima kasih Sudah bersedia Terima kasih dokter sudah bersedia meluangkan waktunya Diselah kesibukan beliau berdua Siang hari ini sudah mau share berbagi ilmu bersama kita Bersama Sobat Muardi Baik di Instagram, Facebook maupun Youtube Nah sebelum saya tutup nih dok Ada closing statement dok? Ya untuk dalam rangka memperkenati hari COPD PPOK ya COPD Dengan temanya Apa teman namanya apa tadi ya? Yorlang Perlain Jadi pentingnya paru buat kehidupan kita ya Jadi investasi paru kita lah Kita harus menjaganya betul Karena gantinya tidak ada Ya otomatis Karena paru itu kalau sudah rusak Digantinya itu susah Malah lebih baik kita menjaganya Jadi ini akan kita pakai seumur hidup kita Jadi tolong dijaga betul ya Dengan peringatan ini harapnya kita semakin aware terhadap kesehatan paru Oke, mungkin itu dokter Terima kasih dokter Faris Dokter Artrin menggodok closing statementnya dok Ya temanya ya dok Apalagi your lungs for life For entire life Jadi bener itu Jadi jangan menunggu tua baru Apa ya Jaga-jaga Enggak Dari sekarang ya Mau tua mau muda dari sekarang Monggo kita hidup sehat bersama-sama paru ya Sampai akhir tadi dokter Faris bilang ya Karena bukan cuma masalahnya yang penting hidup Tetapi kita ingin kualitas Hidup ya Kalau hidup sih hidup Tapi terus ternyata ngakuin orang Nah gitu buat apa Karena kita pengen Kita sampai akhir hayat kita Hidupnya berkualitas Dan tentunya pasti pengen mandiri Nah gitu sih ya Jadi jaga kesehatan Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri Dan sekarang Itu aja Jadi sendiri sekarang Dan syukur-syukur bisa menularkan ke Kerabat-kerabat Sobat Muardi Jadi agent of change Iya dok Baik demikian Sobat Muardi Jika ada Sobat Muardi Atau kerabat lain yang sekiranya Setelah mendengarkan nih Bincang-bincang tadi kita Ingin berkonsultasi lebih lanjut Ingin memeriksakan lebih lanjut Silahkan datang Ke rumah sakit umum daerah Dr. Muardi Di Surakarta Di Solo ini Kita lengkap ya dok ya Di sini nanti bertemu dengan Dr. Farih Ketemu dengan Dr. Artin Dan timnya Begitu Dan juga jangan lupa Hari minggu besok Saya ingatkan nih sekali lagi ya dok ya Hari minggu besok Tanggal 20 November Kita ada acara Di Car Free Day Tepatnya di depan Solo Green Mall Nanti bisa ikut senam Bisa ikut stretching Peregangan badan Kemudian bisa bertemu Konsultasi langsung Dan nanti bisa Ada pemeriksaan Jika ada yang diperlukan Seperti itu ya Nah untuk rekan-rekan Sobat Muardi Yang tadi mungkin Terlambat Atau ingin memutar ulang Atau ingin membagikan Hasil bincang-bincang kita Siang hari ini Hasil live streaming ini Bisa dilihat kembali Di account media sosial Baik di Youtube Di Instagram Maupun di Facebook RSUD Dr. Muardi Dan jangan lupa Jangan lupa ini yang penting dok ya Untuk selalu follow Like Subscribe Comment dan share Akun media sosial Rumah Sakit Umum Berada Dr. Muardi Ya dokter ya Begitu Kemudian Ternyata sudah Siang juga Kita sudah overtime ini Terima kasih Sekali lagi Terima kasih banyak Dr. Fahri Dr. Afrin Dan tim live streaming Yang hari ini Terima kasih dokter Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap sehat Tetap semangat Selalu jaga prokes Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Surah Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.